musik nah, inilah akhirnya ini udah gak gua kuasain nih sejak yang sakit kemarin itu udah gua kasih makan terus tuh tapi hari ini emang lagi habis gua backwash kolam ikan gua jadi habis gua backwash, gua bersihin filter chamber fitur mekaniknya, lalu gua isi air baru jadi emang lagi gua puasain kita ngomongin hari ini yang ini jadi sesuai yang tadi udah gua sampein sebelumnya temen-temen jadi dia ini gua taro kesini karena kemarin akhirnya setelah kolam ini yang gua puasain lama itu gara-gara cuaca di Lampung super dingin banget ekstrim kan sembuh nih nah setelah sembuh 12 hari gua puasain hampir 14 hari gua puasain hampir 2 mingguan lah gua kasih makan ada satu ikan yang ini dia nih kok aku gua lompat-lompat mulu setelah gua periksa sekilas bener badannya merah-merah lagi jadi intinya kolam ini setelah dipuasain 2 minggu dikasih obat-obatan segala macem akhirnya sembuh tapi yang satu ini masih sakit walaupun emang gak parah waktu itu cuman bagian kundaknya ini yang putih-putih agak kemerahan sirip belahang agak kemerahan nah ini pun unik loh temen-temen ini udah gua taruh di bakarantina ini hampir 9 hari 10 hari merah itu kenapa gua bilang unik biasanya gua cuman taruh bakarantina kalo sakitnya gak separah itu paling lama 4-5 hari udah sembuh hari ke-6 hari ke-7 tuh gua biasanya cuman yah pemulihan aja tapi ini enggak ini udah 10 hari di bakarantina gak parah cuman sembuhnya susah banget hilang yang merah-merah di sirip muncul kemerahannya di sirip kanan kiri sirip renangnya itu hilang di pundaknya ada merah-merah nah jadi emang gua berasumsi bahwa si kohaku gua inilah kemarin yang paling parah dan yang sakit pertama di kolam gua ini waktu cuaca ekstrim di kota Banar Lampung jadi dia biang keroknya alias sumbernya nih dia yang paling parah sakitnya ngelarin ke temen-temennya di kolam ini tapi setelah kolam itu gua puasain lama sembuh ternyata mungkin karena dia yang paling parah dia yang belum sembuh nah akhirnya setelah gua kasih makan dia jadi sakit gua ngarantina buktinya disini nggak parah lagi cuman lama banget penyembuhannya ini lucu nih bibirnya sempet jontor kemerahan tapi bukan karena sakit karena senging gatelnya badan dia kali ya nggak nyaman dia lompat-lompat terus akhirnya ini apa dia mulutnya nyuruduk-nyuruduk jaring ini ya sakit lah jontor merah sekarang kalau gua cek badannya sudah nggak ada kemerahan lagi tuh temen-temen kita lihat ya walaupun ada jaring-jaring maaf udah tidak ada kemerahan lagi yang bagian putihnya kulit warna putihnya bersih sirip-sirip juga udah bersih gitu deh sekarang kita siap-siap kita mau rilis ini mumpung kolam abis gua backwash gua bersihin ini masih gua puasain sampai besok masih gua puasain 2 hari jadi ini gua mau rilis ke kolam itu jadi mesok masih gua puasain kan relatif parameter air masih baik semoga setelah gua lepas besok hari ini besok hari Senin masih gua puasain juga selasa gua kasih makan perdana ya berarti mudah-mudahan nggak langsung sakit lagi kalo dia sampai sakit lagi nih jujur gua akan super bingung udah di karantina disana 1 kolam 14 hari alias 2 minggu di bak ini gua karantina 10 hari kalo masuk kolam situ sakit lagi sih gua bingung nih sakit apalagi ya dia karena apa ya beberapa penyakit ikan gua yang harus disembuhin temen-temen ya seperti AIDS-nya manusia kayak HIV-nya manusia itu adalah salah satunya adalah koi herpes virus alias KHV atau KHV kalo disingkat dalam bahasa Indonesianya nah kalo itu nggak bisa disembuhin yang parah lagi adalah airomonas tapi kalo airomonas sih biasanya langsung parah di awal penyembuhannya agak susah ketika sembuh beres kalo ini kan kemarin nggak disembuhin di kolam 2 minggu selama cuman bisa tuh selamat tapi udah sembuh merah lagi kamu di karantina ini udah bersih 2 hari kulitnya semua bagus nggak kemerahan beberapa hari kemudian merah lagi jadi gua 10 hari nih akhirnya dia di karantina ini cukup lama cukup mengurus tenaga karena ya lu bayangin tuh teras gua jadi nggak rapi tiap hari nih karena bakarantina gua nggak punya filter ya gua ngurangin air nih 30-40% apalagi hari-hari pertama sampai hari ke-6 gua karantina air keruh amis bau butek nah itu ciri khas emang ikannya belum sehat nih lihat dong tuh udah air nggak keruh durning nggak bau amis kalo busa ini temen-temen emang karena abis gua kasih garam jadi dia emang agak berbusa gitu gitu temen-temen yuk sekarang kita rilis ya sebelum kita rilis kita kurangin dulu airnya hidupin pompa taraaa kita kurangin dulu joy ajel ini ini bukit oh udah mau dilepas nih iya dong mau nunggu apalagi udah bersih semua kok selamaan disini juga nggak bagus nanti hujan kena air hujan malah sakit lagi tempatnya sempit kan nih sepren kita taruh disini apakah dia mau apakah dia mau pola mau nggak apik loh gua mau enggak apik loh ayam belakang mau kasih gua tak kuat bismillah ayam belakang aww ah aww 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh